Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman ketemu lagi di channel eksplorasi jalan jadi pagi ini tepatnya jam 9.59 ini saya ada di depan pos lantas dangder posek lecekek leh Pores Kota Bandung nah ini jadi untuk yang ini kesana ini kita ke arah Majalaya Nah kalau ini kita ke kirinya itu kita ke arah cilinnya temen-temen jadi kali ini rencananya saya akan eksplor jalan menuju ke Garut tapi kita lewat Cihauk atau lewat kertas hari teman-teman jadi saya masih ditemani saya masih masuk ilmi eh kita langsung aja biar enggak terlalu siang ini karena coca juga udah mendung ya takutnya keburu hujan temen Oke kita mulai videonya temen-temen selamat menikmati 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 sudah dimotor kita persiapkan jadi kita nggak akan kesana ya teman-teman kita akan muter balik kita ke arah majalaya nih jadi disini kita muter balik nih nah kita lewat sini teman-teman standar standarnya lupa nah kita lewat sini teman-teman jadi ini kita ke arah majalaya ya kita akan coba explore jalan menuju Garut tapi kita lewat Cihawuk ya atau lewat Kertasari jadi kita udah sering beberapa kali lewat daerah situ juga saya nggak tahu ya itu apakah tembus ke Garut atau enggak cuman dari info yang saya dapat katanya itu ke daerah Cihawuk Garut jadi itu bisa jadi jalan alternatif juga buat kita kalau mau ke Garut tapi kita nggak mau lewat Cicapati atau kita nggak mau lewat Talegong atau kita nggak mau lewat Cidaun ya ternyata ada satu jalan alternatif lagi kita bisa lewat Cihawuk atau lewat Kertasari itu teman-teman nah gue jadi nanti ikuti terus perjalanannya teman-teman ya ini kita sekarang mau ke arah Ciparai dulu ya ke arah Majalaya nanti kita ke arah Ciparai dulu jadi nanti masuknya itu dari alun-alun Ciparai ya menuju Kertasari jadi sekarang target kitanya itu kita menuju ke arah Kertasari dulu teman-teman nah ini juga 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 terkenal juga dengan jalur macet ya terutama nanti di perlintasan kereta api nah nanti disini saya akan lewat jalan alternatif supaya kita tidak kena macet ya jadi teman-teman kalau nanti teman-teman ketemu Alphamaret nih di sebelah kanan ya nih Alphamaret terus ada pelang nih Skydigy Planner ya ke kiri kita belok kiri disini teman-teman kita belok sini nah ini kita menghindari perlintasan kereta api ya teman-teman dan sekarang jam 10 lebih 3 nih nah kenapa saya selalu sebutkan jamnya walaupun ini teman-teman tidak tahu hari apa gitu ya tapi jam itu patokan untuk kita jarak tempuh ya jadi kita start jam berapa sampai sana jam berapa nah itu range waktu jarak tempuh kita gitu jadi jadi antara video ini dengan jam jarak tempuh itu selalu sinkron ya nah itu kita start jam 9 kita sampai jam 11 nanti eh jam jadi start jam 10 kita sampai jam 11 nanti ya jadi 1 jam itu kita sampai mana gitu kalau begitu terus perkembangannya seperti itu 1 jam itu kita sampai mana gitu jadi waktu tempuhnya itu real gitu ya sesuai jadi bisa jadi patokan buat teman-teman yang mau melakukan perjalanan waktu tempuh itu bisa jadiin patokan gitu ya ini ada opening nih Najib laundry ada nah ini skydigipriner padahal ini sekolahnya SMK ya SMK SMK ya nah disini ada mie bakso Haji Ipin nih si Ipin punya bakso disini nih cuman saya gak tau ini upinnya kemana gitu ya ada Ipinnya aja ini macet karena jalannya kecil ya dan ini biasanya orang gunakan sebagai jalan alternatif nih karena kalau kita lewat jalan utama itu cenderung macet di perlintasan kereta apinya ya mungkin yang orang rancang itu udah pernah tau kalau disitu seringnya macet gitu ya di perlintasan kereta api nah makanya saya ambil alternatif lewat sini tuh ini ada The Green Wall ini rancai kek hehehe hai 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 ini kita reset dulu ya kita reset dulu data trip kita ya tadi lupa nih saya enggak reset di nolkan dulu supaya kita tahu jarak tempoh kita tuh berapa kilometer ya Nah ini sebetulnya kalau lewat sini tuh macet nih kita nggak apa-apa kita lurus aja dulu ini kita lurus ya kita ambil jalan alternatif juga jadi nanti ini langsung kita keluar dari perumahan nah ini tadi kelewati teman rumahnya Kang Pepit Almarhum ya kelewat barusan yang pemain teremon pensiun ya hai 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 ah Indonesia selamat menikmati nah ini terkenal sering bajir disini teman-teman ini ada sekolah alam pelopor ini banyak rumah-rumah yang besar tapi pada tidak ada penghuninya ini sudah berubah lagi ternyata ini ada gapura selamat datang ini kampung wali ini ya nah selamat menikmati 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 kita belok kanan ya sebetulnya lurus juga kita bisa kesana tadi eh tapi itu jalannya jelek jadi lebih baik kita ke kanan saja nah ini tuh Sukamanah kalau nggak salah ya ini ya daerahnya daerah Sukamanah masih kecamatan nah jadi teman-teman kalau tadi eh teman-teman lurus dari dangdur ya Nah ini temunya kesini nih ketemunya disini juga sama-sama juga ya kalau tadi dari eh arah dangdur tadi yang saya pita awal star itu nah ini tembusnya kesini juga nanti temen-temen ketemunya dari arah berlawanan ya arah berlawanan ini jadi tembusnya nanti sama kesini juga gitu ya kalau teman-teman pakai kendaraan roda empat atau mobil ya pasti kesini itu kalau pakai motor saya sarankan lewat yang tadi ya karena bakal lebih cepat kita timbang kita lewat jalan utama itu karena ada pemberhentihan kereta api ada palang pintu rel kereta api ini banyak yang hajatan hahaha dan kumpul mula jadi hari ini itu hari minggu teman-teman ya hari minggu jadi ada beberapa titik jalan yang mungkin harus teman-teman hindarin ya karena kalau minggu itu biasanya banyak aktivitas masyarakat kayak pasar tumpah gitu ya atau pasar kaget ada yang hajatan tapi kalau hajatan sih itu sifatnya sidentil ya sewaktu-waktu sih enggak pasti ada gitu tapi yang pasti yang ada itu ya kayak ya pasar tumpah itu pasti ada tiap Sabtu pasti ada gitu makanya yaitu titik-titik jalur yang harus kita hindarin kalau hari minggu nih tetap ya hai 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 di depan ada ATM BCA nih teman-teman kita ambil perbakalan dulu ya kita motoran juga harus bawa bekal lah oke nih kita kesini kita kita ambil bekal dulu oke teman-teman jadi untuk videonya saya cut dulu saya mau ambil perbakalan dulu teman-teman oke teman-teman kita lanjut perjalanan dan ternyata kita tidak bisa narik disini teman-teman ini saldo ATMnya ternyata kosong jadi kita harus nyari tempat lain ya jadi ini kita lanjut ke arah Majalaya nih sambil kita nyari ATM dulu ya teman-teman karena kita nanti ke gunung soalnya jalannya kita jalan-jalan gunung ya jadi dipastikan kita enggak bisa bayar pakai QRIS atau QR ya enggak bisa oke Gopay enggak bisa teman-teman jadi kita harus bawa uang cash gitu mau nggak mau ya dan kebetulan uang cash saya tinggal Rp50.000 jadi tadinya saya tuh di depan tuh saya mau lewat jalan pintas nih mau arah ke arah Sapan gitu bagai ya tapi karena tadi kita tidak berhasil narik uang di ATM jadi ya harus lewat Majalaya terpaksa ya nah tadinya saya mau lewat sini teman-teman nih balok kanan ke Sapan ya ini bisa menghemat waktu juga tapi karena tadi ya itu kita perlu uang cash jadi kita harus lurus dulu ke sini ke arah Majalaya ke arah Majalaya ini saya agak belak ya teman-teman bahaya selamat menikmati 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 Jadi ini jalannya kita ambil ke arah nanti yang mau ke Pangalengan juga tembusan ya. Macet ya, biasa disini tuh juga langganan macet juga. Ini tuh arah ke alun-alun majalaya ya, arah ke pasar majalaya nih. Ada bang Danamun, ini ada Eger Adventure. Ini ada S-channel Elisabeth nih sebelah kanan ya. Nah ini kalau ke kiri ini teman-teman ke arah alun-alun majalaya. Nah ini kita lurus, ini ke sana tuh ke arah alun-alun majalaya, mau ke Ibun ya. Kalau teman-teman mau ke Ibun, ke Paseh lewat sana atau mau ke Jembatan Kamojang gitu. Jembatan kuning Kamojang juga sama lewat sana. Nah ini kita ambil yang ke arah Ciparai. Nah ini patokannya di depan itu ada bank BNI ya. BNI, ini ada pertigaan. Ini kalau ke sana satu arah, jadi kita harus belok kanan. Nah di sini ada ATM BCA, kita berhenti dulu ke sini. Oke teman-teman ini kita lanjut perjalanan. Jadi kita sudah mengambil beberapa bekal ya. Sejauh ini untuk audio aman-aman saja. Tidak ada kendala. Mudah-mudahan sampai nanti selesai pun tidak ada kendala ya. Nah ini sekarang kita ke arah Ciparai. Tapi nanti kita nggak akan lewat Ciparai nih, kita motong saja. Jadi sebetulnya di sini juga kita bisa motong di sini ya. Nih di sini kita motong sini aja ya. Saya penasaran juga ini sudah lama tidak lewat sini. Ini lewat jalan Balai Kambang. Nah jadi saya dulu juga sering main bola di sini teman-teman. Jadi nanti ini kita ke arah Lembur Awi ya. Namanya Lembur Awi. Nah dulu saya pernah nyasar nih. Sebelum ceritanya, sebelum saya explore jalan. Saya pernah nyasar, saya pernah salah belok. Jadi saya mau pulang ke Ranca Ekek. Saya malah beloknya belok, yang harusnya belok kiri ke Ranca Ekek ya teman-teman. Saya belok kanan. Wah jadi saya tambah jauh. Nah setelah saya explore jalan beberapa kali, muter-muter akhirnya hafal. Ini ada dua jalan kiri kanan. Nah kita ambil yang kedua nih di sini. Nah saya tuh main bolanya di depan nih. Lapang Balai Kambang. Jadi dulu jadwalnya setiap hari Rabu ya. Setiap hari Rabu nih. Sepinti. selamat menikmati wah ini ada yang penuh gini ada yang hajatan nih kayaknya ya mana kesini ya kalau gak salah nih nah kesini nih masuk kesini ya kambang balik kambang oh iya nih kalau gak salah sekarang ada ini kampanye pileg ya caleg kalau gak salah sih tadi ada tulisannya aduh yang parkir mobil sampai banyak begini ya aduh kita ikutin jalan ini aja terus nih 1046 ada masjid yang cukup unik nih ini ada IBM nih ada bangunan ini saya tau masjid tau apa ya tapi ini cukup ikonik juga nih bangunannya cukup unik ya kayak bangunan-bangunan di Turki kepala saya mulai besar nih helm sudah mulai agak-agak sempit jalannya cukup unik ya jalannya cukup bagus sih ya udah dicor semua ya jalannya udah dicor walaupun ada yang dikit rusak nih sedikit yang rusak nah nanti kita tuh akan ke gunung sana tuh teman-teman nah mudah-mudahan sih cerah gak hujan ya ini ada pesawahan nih waduh sejuk seger nih kalau lihat yang hijau-hijau gini seger ya masih ada sungai ternyata disini nih masih ada kali ya ini buat nambang pasir ini kita lurus ya kalau gak salah lurus apa belok lurus kayaknya sih sini gimana ya kita lurus aja deh soalnya setahu saya jalannya itu ini tembusnya ke ini ke jalan raya gitu kita lurus aja kita nyari tembusan jalan raya ada yang ngehajatan lagi ada yang tak kecil pakai apuan jet air Ini kemana nih Saya udah lupa-lupa inget nih Udah lama banget Ada mungkin 5 tahunan ya Nggak kesini Oh iya tuh Di depan kan jalan raya Nah ini di depan ini Kita belok kiri Ambil yang ke arah Lemur Awi ya Kalau ke kanan Nih temen-temen Kalau temen-temen ke kanan itu Balik lagi ke Majalaya Nah jadi disini tuh Kita ambil kiri Kita ritingkir ya Oke Ini ada SPBU Tapi belum jadi nih Ini kita bensin 2 bar Jarak tempuh 13 kg Ini sebetulnya cukup sih 100 kg juga Cuman ya kita isi pool aja Supaya tenang ya Di jalan Nggak was-was Tidak takut kehabisan Bensin di jalan Bensin di jalan ini kawasan pabrik ya kawasan pabrik juga disini nah ini kalau nggak salah dari sini jalannya udah mulai rusak banyak lubang-lubang ya karena itu kawasan banjir sebetulnya bukan banjir jadi air hujan yang dari atas itu turun ke bawah ya jadi si aspalnya ini kegerus sama air ya ini udah dicot lagi ya 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 banyak yang hajatan lagi ya eh karena hari Minggu ya 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 banyak jalan berlubang ini juga nih agok agok ya itu ada Pak Ogah malah di tengah jalan waduh jalannya rusak ini kagok nih kagok nih di depan gak nyalip-nyalip belum susah ya ada mobil di depan nah ini masuk ke kawasan pasar makanya mulai mulai macet nah ini kalau bisa kita salip di depan oke tuh jadi dia ada tanjakan tapi lubangnya dalam nah ini kita ambil ke kanan ya jangan yang ke sini kita ambil yang ke kanan ya ke arah kanan nanti patokannya ada lapang putsal lapang putsal lapang sitetis dan lapang bola nanti kelihatan dari sini juga ada waterboom majalaya ternyata di sini ini waterboom majalaya ternyata di sini ya saya baru tau nih tuh oh ini nih majalaya ya ini nih majalaya waterpark ternyata di sini ini pinggirnya tempat saya suka main bola juga di sini nih lapang sintetis wangi oh ini lapang bola wangi sagara temen ya nah ini lapang bola wangi sagara pinggirnya majalaya waterpark ternyata di situ nah ternyata di situ toh nah jadi ini jalan ini terusannya nanti bakal nemus ke Ciparai ini kita udah hampir jam 11 ini bukuan macet ini ada arak-arakan kurang renggong hehehe kurang renggong ya jadi ada kesenian tradisional salah satu kesenian tradisional tapi yang kadang dimanfaatkan untuk hal-hal yang kurang baik ya seperti minum-minum gitu ya minum-minuman keras gitu oh ya oh ya hai 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 oke clear ya aman jalannya sudah tidak macet lagi jadi nanti prioritas kita kita isi bensin dulu nanti kita isi full aja wah ini macet lagi nih ada bendaraan yang ngirim barang di sini ini jalannya juga cukup rusak aman nah ini ada saya nggak tahu kemana kalau ke sana lurus satunya ke sini aja ke kiri ini desa neglasari ya desa ciawi gede kecamatan eh kecamatan desa ya desa ciawi itu deh desa neglasari kampung ciawi gede ya kayaknya jadi nggak nyalip tapi dia pidimnya di kanan ya jadi otomatis bikin kagok yang di belakang yang mau nyalip aku kayaknya nggak nyalip di tengah terus kemudian 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 eh jalannya sih cukup bagus ya selamat menikmati sebelah kanan pesawahan ini banyak rumah-rumah yang bangunannya agak aneh-aneh agak unik bangunannya saya gak tau ada pembesin lagi gak ya, saya lupa-lupa inget soalnya ini yamaha box komunitas motor maxi tapi ya, yamaha box maxi berarti komunitas NMAX kayaknya yamaha ya ini di bawah ada sungai kayaknya disini ada sungai di bawah 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 sebenarnya dari sini kita bisa lihat pemandangan bagus nih sebelah kanan ya cuma ini terhalang sama pepohonan ini ada koramil pacet ada itu tuh pertama ini enak juga nih kayaknya disini buat nongkrong ya nih melihat pemandangan kesana sambil kita duduk-duduk ini kantor kejamatan pacet barusan di sebelah kanan ya Masjid Al Ma'ruf di bawah 11.04 perkiraan kita jam 11 lebih 10 atau lebih 20 ya nanti kita closing untuk part pertama nih teman-teman kita nyari tempat yang otentik dulu kalau dapat tempat yang otentik baru kita closing jadi supaya gampang buat patokan ya gampang buat patokan sebetulnya jadi bisa aja sih tengah-tengah sini kita berhenti tapi nanti gak ada patokan yang gampang nyarinya gitu makanya nanti kita berhentinya di tempat closingnya di tempat-tempat yang otentik jadi kalau misalkan nanti teman-teman nyari gampang ya patokannya oh ini gitu patokannya ini gitu ya ya Oke ini kita di depan Sampai di pertigaan Apa nih nanti kita berarti di depan aja Pasar gitu ya Ini depannya pasar Alun-alun gitu Saya kurang tau nih Di depan ini apa ya Oke teman-teman Jadi untuk perjalanan kita Part satunya menuju Garut Lewat Cihawuk Kita sampai disini dulu teman-teman Dan ini saya ada di Pertigaan Pacet Pertigaan Pacet Depannya itu ada Masjid Ar-Rahman Kalau nggak salah itu Masjid Ar-Rahman Jadi patokannya ini Nah kalau dari sana itu Itu dari Ciparai Kalau ke Karantu ke Ciparai Nah ini kita ke arah Kertasari Jadi untuk pas satunya Sampai dulu disini dulu Terima kasih udah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton